Tujuan dari Matching Fund ini adalah untuk menciptakan produk atau rototek terkait dengan sistem real-time dan monitoring daerah ramah rongsor. Selamat malam, saya Pak Dr. Muhammad Mufthisin, Ketua Tim Matching Fund tahun 2022 dengan judul Illyresi Produk untuk Monitoring dan Early Warning Tanah Rongsor. Usulan dari Matching Fund ini dilatar belakangi oleh kondisi topografi yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kulau Jawa, lebih di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur, yang sering terjadi tanah longsor. Dengan intensitas curah hujan 3000 mm per tahun, maka potensi langat tanah longsor di daerah perbingatan yang ada di Jawa Tengah khususnya sangat mudah untuk terjadi. Oleh karena itu, melihat ini sangat penting, khususnya dengan mitra kami, TV Anugra Akung, yang berlokasi di Tembalang dalam mengembangkan sistem teknologi yang dapat mendeteksi dan kemudian juga melakukan monitoring proses terjadinya tanah longsor, khususnya pada daerah-daerah yang mempunyai sloop yang cukup besar dan dengan intensitas yang cukup besar, potensi longsor akan sangat mungkin untuk terjadi. Dalam sistem ini, kita mendevelop lima sensor yang akan kita gunakan untuk monitoring daerah-rawan longsor tadi. Sensor tadi adalah rainfall intensity atau curah hujan, kemudian juga ground water flow, dan sensor pergerakan dari tanah, dan kemudian sensor tentang pekanan air tanah atau kita sebut dengan pore water pressure. Kelima sensor tadi akan dapat dimonitor secara real time melalui website yang kita develop, www.ewspolynase.com, sehingga pada sloop yang kita anggap rawan longsor dan kemudian kita pasang sensor tadi, maka kondisi kerawanan dari sloop yang kalau kita monitor tadi akan bisa kita monitor secara real time, dan kalau kondisi berbahaya itu terjadi, maka akan memberikan early warning atau warning awal kepada masyarakat yang akan berdampak terhadap potensi bencana longsor yang terjadi. Ini akan memberikan kontribusi yang baik dari sehat ilmuwan, dari aspek industri, dan juga dari aspek masyarakat dalam rangka menanggulangi potensi bencana alam, khususnya bencana alam longsor yang terjadi di Indonesia. Kami selaku Ketua Managing Fund mengucapkan banyak informasi kepada Kementerian Kedidikan, Kebudayaan, Reset, dan Teknologi Indonesia yang telah memberikan support dan dana sehingga riset ini bisa teraksana dengan baik dan harapannya adalah ini akan menjadi salah satu solusi dalam penanggulangan bencana, khususnya penanggulangan bencana daerah rawan longsor. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.